selamat menikmati di hadapan adik-adik semua untuk sama-sama kita beribadah bersama-sama menyenangkan hati Tuhan menyembah dia bersuka cita dan tetap saja mendengarkan firmannya semua pasti senang dan bersuka cita kita akan mulai ibadah ini dengan doa mari kita berdoa Tuhan Yesus kami bersyukur kalau hari ini kami boleh beribadah kepada engkau menyukakan hati Tuhan kami mau Tuhan mengungkapkan suka cita kami rasa syukur kami karena engkau telah memberkati kami engkau yang baik buat kami terima kasih Tuhan engkau memberkati adik-adik Sion Kids dimanapun berada kami mau mulai ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin adik-adik siapa yang bersuka cita ya kita akan menyanyikan pujian Yesus cinta semua anak Yesus cinta semua anak semua anak di dunia Yesus cinta semua bangsa Yesus cinta semua bangsa semua bangsa di dunia kuning, 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 kuning dan hitam semua di cinta Tuhan Yesus cinta semua bangsa di dunia semua di cinta Tuhan Yesus semua di cinta Tuhan Yesus kalian yang kulitnya hitam yang kulitnya kuning yang kulitnya putih cinta semua sama Tuhan semua di cinta sama Tuhan amin kita akan menyanyikan pujian ini lagi Yesus cinta semua anak semua anak di dunia warna yang kuning, kuning dan hitam semua di cinta Tuhan Yesus cinta semua anak di dunia ya semua cinta Yesus cinta semua bangsa semua bangsa semua bangsa di dunia kuning, kuning dan hitam semua di cinta Tuhan Yesus cinta semua bangsa orang di dunia lagi amin Yesus cinta semua anak semua anak di dunia kuning, kuning dan hitam semua di cinta Tuhan Yesus cinta semua anak di dunia kuning, kuning, kuning dan hitam semua di cinta Tuhan Itu cinta semua anak di dunia Kuning putih, kuning putih dan hitam Semua dicinta Tuhan Itu cinta semua anak di dunia Haleluya Anak-anak siapa yang diberkati sama Tuhan Angkat tangan Ya kita semua diberkati Mulai bangun sampai malam hari kita tidur lagi Kita semua diberkati Yuk kita nyanyikan hujan ini Katakan aku diberkati Aku diberkati Sepanjang hidupku diberkati Mulai bangun pagi hari yang berkali malam Aku diberkati Semuanya hilang Aku diberkati Sepanjang hidupku diberkati Mulai bangun pagi hari yang berkali malam Aku diberkati Berkati semuanya Aku diberkati Aku diberkati Sepanjang hidupku diberkati Mulai bangun pagi hari yang berkali malam Aku diberkati Aku diberkati Aku diberkati Semuanya hidupku diberkati Aku diberkati Mulai bangun pagi hari yang berkali malam Aku diberkati Aku diberkati Aku diberkati Semuanya hidupku diberkati Mulai bangun pagi hari yang berkali malam malam aku di katakan lagi ya lebih keras lagi aku di berkati betul sepanjang hidupku diberkati lebih keras yang di rumah aku di iya semuanya ya aku di berkati sepanjang hidupku diberkati mulai bangun pagi hari siang berkati malam aku di mulai bangun pagi hari siang berkati malam aku di berkati aleluia terima kasih buat berkatmu Tuhan ya terima kasih buat kebaikanmu Bapak kami boleh merasakan kasihmu atas hidup kami engkau yang mencintai anak-anak engkau yang memberkati anak-anak kami tahu Tuhan engkau selalu baik buat kami engkau selalu menyayangi kami engkau senantiasa mencintai kami yes Jesus love me mari adik-adik kita lanjutkan lagu ini dengan segenap hati yes Jesus love me yes I know for the Bible tells me so letak-adik kita lanjutkan lagu ini dengan segenap hati yes Jesus love me yes Jesus love me yes Jesus love me yes Jesus love me the Bible tells me so yes Jesus love me yes Jesus love me yes Jesus love me yes Jesus love me yes I know yes Jesus love me for the Bible tells me so little ones little ones little ones little ones little ones little ones who he belongs they are we but he is wrong yes Jesus love me yes Jesus love me Jesus love me Yes, Jesus loves me Yes, Jesus loves me The Bible tells me so Yes, Jesus loves me 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 The Bible tells me so Ya, Yesus sayang Katakan Yesus sayang padaku Ya, Yesus sayang Yesus sayang Yesus sayang Yesus sayang Yesus sayang padaku Yes, Jesus loves me Yes, Jesus loves me Yes, Jesus loves me Yesus sayang padaku Yesus sayang padaku the Bible tells me so The Bible tells me so Kami mau cinta Yesus dengan biasa Terima kasih Tuhan buat cintamu yang ajarin Terima kasih Tuhan yang mencintai Dan lebih dahulu Ini kami anak-anakmu Bapak Yang datang kepadamu Karena kami mengasihi kau Dan lebih kau yang mengasihi kami Kami dahulu Engkau memberikan segalanya untuk kami Engkau melakukan segalanya buat kami Untuk kebaikan kami Untuk memberkati kami Bapak Yesus tak di cinta Aku cinta kau Terima kasih Tuhan buat bersatu Buat membayang suku Baju murahatmu Ya Bapak Kami anak-anakmu Datang penyebabmu Datang mengucap syukur bayangmu Mohon perlindunganmu Mohon perlindunganmu Mohon perlindunganmu Ya Bapak Tuhan yang mengasihi anak-anakmu Tuhan yang mengalami anak-anakmu Cinta Terima kasih telah menonton 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 Aku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus Karena Yesus, sudah lebih tua Mencintai aku Aku cinta Yesus Aku cinta Yesus Aku cinta, aku cinta Yesus Karena Yesus, sudah lebih tua Mencintai aku Aku cinta Yesus Sungguh aku Aku cinta Yesus Karena Yesus, sudah lebih tua Mencintai aku Aku cinta Yesus Aku cinta Yesus Karena Yesus, sudah lebih tua Mencintai aku Aku cinta Yesus Katakan dengan sekenap hati dihadapan Tuhan Tuhan Yesus, aku cinta kau Suku aku cinta Yesus Karena Yesus, sudah lebih tua Mencintai aku Mencintai aku Mencintai aku Aku cinta Yesus Aku cinta Yesus Karena Yesus Sudah lebih dulu Mencintai Aku Aku cinta Yesus Aku cinta Yesus Sungguh aku cinta Yesus Karena Yesus Sudah lebih dulu Mencintai Aku Karena Yesus Karena Yesus Sudah lebih dulu Mencintai Aku Kau yang mencintai Kami Terima kasih Tuhan Alleluia 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 Terima kasih Buat kasih Terima kasih Tuhan Terima kasih Bapak kami Tetap Semangat Nah Kali ini Yesus Mau ajak Anak-anak semua Untuk Mengikuti Kisah yang ada Di dalam Kirman Tuhan Yaitu dari Lukas pasal yang ke-11 Ayat 15 Sampai 17 Kisah ini Menceritakan tentang Bagaimana Tuhan Yesus Mengasihi anak-anak Dan juga Memberkati anak-anak Yuk Kita ikuti Kisahnya ya Tuhan Yesus Tuhan Yesus Dan para muridnya Berkeliling Ke kota-kota Menyembuhkan Banyak orang sakit Kemudian Tersebarlah Berita Tentang Muzizat Tuhan Yesus Kepada Seluruh orang Di kota Lalu Banyak orang sakit Ingin bertemu Dengan Tuhan Yesus Agar Disembuhkan Mereka menemukan Tuhan Yesus Dan Tuhan Yesus Menyebuhkan Semua penyakit Orang-orang Yang sudah disembuhkan Lalu pulang Dan menceritakan Kepada Keluarganya Maka Orang-orang Membawa Anak-anaknya Agar Bisa bertemu Dengan Tuhan Yesus Banyak orang Mengelilingi Tuhan Yesus Tetapi Anak-anak Berusaha Agar ketemu Dengan Tuhan Yesus Karena Dikira Mengganggu Maka Para murid Memarahi Orang Yang membawa Anak Lalu Tuhan Yesus Memarahi Para murid Karena Menghalangi Anak-anak Datang Kepadanya Tuhan Yesus Berkata Bahwa orang-orang Seperti Anak-anak Inilah Yang akan Mempunyai Kerajaan Tuhan Setiap orang Harus menyambut Kerajaan Tuhan Seperti Anak kecil Agar Masuk Kerajaan Surga Anak-anak Anak-anak Itu Datang Kepada Tuhan Yesus Dan Tuhan Yesus Memeluk Mereka Tuhan Yesus Meletakkan Tangannya Atas Mereka Dan Tuhan Yesus Memberkati Anak-anak Tuhan Yesus Sangat Bersuka Cita Bisa bertemu Dengan Anak-anaknya Nah Anak-anak Kita sudah ikuti tadi Kisah dari Lukas 18 Ayat yang ke-15 Sampai 17 Dimana Banyak orang Yang sudah mengalami Muzizat Tuhan Yesus Orang-orang Yang mengalami Kesembuhan Dari Tuhan Yesus Yang mengalami Muzizat Lalu mereka Pulang Ke rumah Mereka Masing-masing Dan menceritakan Kepada keluarga Mereka Dan karena Mereka mendengar Berita Tentang Tuhan Yesus Mereka berbondong-bondong Ingin bertemu Tuhan Yesus Termasuk Anak-anak Anak-anak juga Ingin bertemu Tuhan Yesus Mereka berusaha Bisa bertemu Dengan Tuhan Yesus Namun Para murid-murid Menghalangi Anak-anak ini Untuk bertemu Tuhan Yesus Karena Anak-anak ini Dianggap sebagai Anak-anak yang Membawa Kekacauan Anak-anak yang Membawa keributan Anak-anak yang Membuat Suasana Jadi Tidak karuan Begitu Nah padahal Tuhan Yesus tidak Seperti itu Tuhan Yesus menganggap Bahwa anak-anak ini Juga Boleh datang kepada Tuhan Yesus Tuhan Yesus juga Ingin memberkati Anak-anak Tuhan Yesus juga Ingin menyayangi Anak-anak Nah kadang-kadang Ketika orang tua Membawa Anak-anak ke gereja Kadang-kadang Anak-anak Ada yang Berbuat Apa ya Ribut Lari kesana kemari Atau membuat Keributan Jadi anak-anak dianggap Membuat Suasana jadi Riuh Jadi kacau Jadi berisik Seperti itu Nah padahal Tuhan Yesus juga ingin Berurusan sama anak-anak Bukan cuma sama orang tua saja Tuhan Yesus juga ingin Memberkati anak-anak Ingin menyayangi anak-anak Jadi anak-anak juga berhak Mendapatkan Berkat daripada Tuhan Yesus Sebenarnya Kenapa sih Tuhan Yesus sangat ingin Memberkati anak-anak Kenapa ya Tuhan Yesus sayang sama anak-anak Ada beberapa hal Kenapa Tuhan Yesus Mau memberkati anak-anak Kita akan belajar sama-sama ya Yang pertama adalah Kenapa Tuhan Yesus sayang Kepada anak-anak Dan ingin memberkati anak-anak Karena anak-anak itu Adalah hadiah dari Tuhan Harunia dari Tuhan Anak-anak tahu hadiah kan Anak-anak pernah melihat hadiah Dan pernah mendapatkan hadiah kan Gimana coba rasanya Kalau anak-anak mendapatkan hadiah Mendapatkan kado Aduh pasti senang ya Dengan kado yang diterima Ya semua orang merasakan Suka cita yang penuh Sangat senang Sangat gembira Ketika mendapatkan hadiah Nah Anak-anak merupakan hadiah dari Tuhan Dalam Masmur 127 Ayat yang ketiga Tuhan mengatakan bahwa Anak-anak adalah Milik pusaka Tuhan Dan juga upah Sehingga Tuhan Yesus sangat menghargai Anak-anak Karena anak-anak ini adalah hadiah yang luar biasa Jadi Tuhan Yesus ingin memberkati anak-anak Anak-anak semua spesial di mata Tuhan Semua anak-anak dikasihi sama Tuhan Karena kalian adalah hadiah yang terbaik Khususnya buat orang tua kalian Untuk Buat keluarga kalian Nah Yang kedua Kenapa Tuhan Yesus ingin sekali Memberkati anak-anak Karena anak-anak sangat diinginkan oleh Tuhan Anak-anak merupakan rencana Tuhan Untuk menggenapi firmanya Di dalam kejadian Pasal yang kesembilan Ayat yang ketujuh Tuhan ingin anak-anak ini Menguasai bumi Tuhan berfirman Anak cuculah Dan bertambah banyaklah Dan kuasailah bumi Jadi melalui anak-anak Rencana Tuhan digenapi Supaya bumi ini Dipenuhi Oleh keturunan-keturunan yang ilahi Jadi Anak-anak sangat diinginkan Oleh Tuhan Karena dari anak-anak ini Nanti akan tumbuh menjadi generasi-generasi Untuk kemuliaan nama Tuhan Kalian tahu Sejak dari dalam kandungan Kalian sangat diinginkan Oleh mama papa kalian Sangat diinginkan Ketika kalian dalam kandungan mama Mama dan papa Sangat senang Dan menanti Nantikan Kalian lahir ke dunia ini Sampai sembilan bulan Mama papa menanti Kehadiran kalian Jadi Anak-anak itu Pasti sangat diinginkan Oleh mama papa kalian Demikian juga Tuhan sangat menginginkan Anak-anak lahir ke dunia ini Untuk mengenapi Rencananya Yang ketiga Kenapa Tuhan mau memberkati Anak-anak Karena Tuhan senang Dengan sifat Anak-anak Anak-anak penuh dengan kealamiahan Sifat anak-anak yang ceria Yang ingin tahu Yang alamiah Yang ingin selalu bereksplorasi Semua Semua Dengan kepolosannya Tuhan sangat senang Dengan karakter Anak-anak Jadi Tuhan sangat ingin Memberkati Anak-anak Tuhan mengatakan Bahwa Siapa yang Seperti anak-anak Akan mendapatkan Atau melihat Kerajaan surga Jadi Tuhan juga ingin Kita sebagai orang Percaya Menerima Kerajaan Tuhan Menerima berkat Tuhan Seperti Anak-anak yang Polos Yang Menginginkan Sesuatu dari Tuhan Kalian pernah tahu kan Bagaimana kalau Anak-anak ingin sesuatu Mama Mau permen Mau boneka Mau beli mainan itu Mau ini Gitu Hanya Menginginkan barang-barang Yang sederhana Tapi mereka menginginkannya Polos Seperti itu Demikian juga Orang percaya Tuhan inginkan Kita Menginginkan Kerajaan Tuhan Seperti Anak-anak kecil ini Jadi ketika Anak-anak kecil ini Datang kepada Tuhan Yesus Ingin bertemu Tuhan Yesus Tuhan Yesus juga ingin Menyambut Mereka Dan Memberkati Mereka Itu Kenapa Tuhan juga ingin Memberkati Anak-anak Dan menyanyi Anak-anak Tetap ya Kalian Menjadi anak-anak Yang penuh dengan Sukacita Penuh dengan Keceriaan Terus Menginginkan Tuhan Dan Terus mohon Pertolongan Dan berkat Tuhan Percayalah Bahwa Tuhan Yesus Sayang sama Anak-anak Ingin memberkati Anak-anak Demikian Firman Tuhan Hari ini Nah ayat hafalan Yang ingin Miss Esi bagikan Ke adik-adik Sion Kids Adalah Lukas 8 Ayat Yang ke-16 Firmannya berkata demikian Biarkanlah Anak-anak itu Datang Kepadaku Biarkanlah Anak-anak itu Datang Kepadaku Jadi Tuhan Yesus Sangat senang sekali Ketika anak-anak Datang Kepada Tuhan Menyinta pertolongan Dan berkatnya Tuhan juga rindu Ingin memberkati Dan menyayangi Anak-anak semua Yuk Bisa sih ajak Anak-anak semua Adik-adik Sion Kids Semua untuk berdoa Tuhan Yesus Terima kasih Buat firmanmu Yang sudah kami dengar Pada hari ini Terima kasih Buat kabar baik Yang boleh kami terima Terima kasih Engkau sudah Menyayangi kami Menciktai kami Dan menerima kami Terima kasih juga Tuhan Engkau yang sudah Memberkati kami Kami tahu Bahwa kami Adalah hadiah Yang terindah Kami tahu Bahwa anak-anak Adalah Hal yang Engkau inginkan Untuk mengenapi Rencanamu Dan engkau juga suka Dengan sifat Anak-anak Terima kasih Tuhan Biarkanlah anak-anak Terus diberkati oleh engkau Terus bertumbuh Di dalam engkau Berkatmu Terus mengalir Untuk anak-anak semua Juga buat Adik-adik Sion Kids semua Dimanapun Mereka berada Engkau Peliharakan mereka Engkau Jagai mereka Engkau Memberkati mereka Terima kasih Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Demikian firman Tuhan Hari ini Senang sekali Kiranya ini bisa menjadi Berkat Buat adik-adik Sion Kids Dimanapun Kalian berada Terima kasih Tuhan Adik-adik yang bersuka cita Mari nyanyikan bujian ini Sebab hanya Tuhan yang membuat Suka cita ku penuh Semai suka cita ku Menalir dalam ku Oh yes Andu suka cita ku Melimpa dalam ku Ku menari Ku menari Ku menari Dan bersuka Ku jihudi setiap waktu Sebab sungai suka cita ku Ada dalam ku Sungai suka cita ku Katakan Sungai suka cita ku Mengalir dalam ku Katakan Yes Ku menari Ku menari Dan bersuka Dan bersuka Ku menari Ku jihudi setiap waktu Sebab sungai suka cita ku Ada dalam ku Mari mengalir bersama Tuhan Mengalir bersama Tuhan Di dalam Di dalam Di dalam Di dalam Mengikutimu Tuhan Dalam general Ku menari Tuhan, melayani-Mu Tuhan, di dalam suka cita-Mu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka cita-Mu Mengalir bersamamu, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan, dalam kegerakanku Mari melayani-Mu Tuhan, di dalam suka cita-Mu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka cita-Mu Sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat suka cita-Mu Nah adik-adik Sion Kids semuanya, sampai disini dulu perjumpaan kita Kiranya adik-adik Sion Kids di rumah dan dimanapun berada Boleh diberkati oleh pujian, lagungan kepada Tuhan dan juga diberkati oleh firman Tuhan Kiranya Tuhan juga memberkati anak-anak semua, adik-adik terus ada aman di dalam perlindungan Tuhan Sampai jumpa minggu depan, shalom, bye-bye, Tuhan Yesus memberkati